Intro Pasca Libur Lebaran Idul Fitri, harga cabai dan bawang merah di Bintan alami kenaikan harga. Kenaikan harga di Picu, stok yang terbatas di tingkat pedagang karena terhambatnya pasokan dari distributor. Pasca Libur Lebaran Idul Fitri, beberapa harga bahan pokok di pasar barek motor Kijang Bintan terpantau merangkak naik. Namun ada juga beberapa komoditi yang mengalami penurunan. Harga bahan pokok dan penting pasca Libur Lebaran mulai merangkak naik seperti cabai dan juga bawang merah. Cabai merah saat ini dijual dengan harga Rp60.000 per kilogram, sebelumnya dijual dengan harga Rp57.000 per kilogram. Sedangkan bawang merah jawa dijual dengan harga Rp33.000 per kilogram, yang sebelumnya dijual dengan harga Rp32.000 per kilogram. Namun untuk komoditi daging ayam mengalami penurunan. Dari harga Rp35.000 menjadi Rp33.000 per kilogram. Kasih Bapok Ting DKUPP Bintan, Setia Kurniawan mengatakan, beberapa komoditi memang mengalami kenaikan seperti cabai dan bawang merah. Hal ini disebabkan pasokan dari distributor terhambat karena libur panjang lebaran. Ya, hasil monitoring tim Bapok di disperindah Bintan untuk perhari ini, pasca Lebaran, ada beberapa komoditi yang mengalami kenaikan, juga ada beberapa komoditi yang mengalami penurunan. Cuman itu tidak hasil menyifikan. Kemungkinan bukan hal-hal karena pus major.